Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Di video kali ini kita akan melanjutkan Event Pakar Akademi Nah untuk melawan tim yang berada di posisi kelima Yaitu Channel Runners Nah disini untuk mutunya pastinya lebih tinggi daripada mutu kalian Ketika kalian belum menambahkan mutu tim kalian Nah kita akan coba menganalisis formasi yang digunakan oleh Channel Runners Agar kita dapat mengalahkannya dan mendapatkan hadiah Berupa pemain level ataupun bintang 5 sampai bintang 7 Nah untuk klub channel kita lihat di bagian pasukan Yaitu menggunakan formasi 3-1-3-3 Nah untuk formasi seperti ini sudah jelas ya guys Sepertinya gak perlu terlalu banyak kita mengamati Ingat ketika kita melawan tim yang mutunya lebih tinggi daripada kita Maka yang kita amati itu serangannya terlebih dahulu Nah maka musuh menggunakan 3 serangan seperti ini Kita wajib menggunakan 4 bag Nah selanjutnya musuh juga menggunakan sayap kiri dan sayap sebelah kanan Ini ML ada MR Nah untuk mengatasi ini kalian bisa juga menggunakan ML-MR Kalau punya Kalau gak punya silahkan Kalau gak punya kalian silahkan menggunakan DMC Oke selanjutnya di bagian tengah kita perlu menggunakan ya lini tengah Terserah lah lini tengah Kita lanjut ke lini belakang ataupun keserangan kita ya Lini belakang dari klub channel runner Untuk di bagian belakang musuh itu hanya menggunakan 3 bag dan 1 DMC Ini sudah sangat jelas guys Kita itu harus menyerangnya dari sebelah kiri dan sebelah kanan Atau dari sayap Karena di bagian tengah itu sudah sangat penuh Nah jadi untuk formasi yang kita gunakan Ini cepat aja ya guys untuk menganalisisnya Nah kita wajib menyerang melewati sayap kiri dan kanan Tapi disini saya akan sedikit merombak ya Formasinya tidak sesuai dengan apa analisis yang seharusnya Tapi kita sesuaikan dengan mutu ataupun dengan pemain yang kita miliki Nah disini saya menggunakan 4 bag Karena serangan musuh juga dari ketiga arah Kiri kanan kemudian tengah Dan disini untuk mengatasi ML dan MRnya Saya menaruh 2 DMC Nah selanjutnya ini bagusnya gini guys 1 pemain MC kalau nggak MC MC ya bagusnya Kemudian sayap Nah ini bagusnya seperti ini Tapi kalau seperti ini nanti kan yang ST ini diganti Diganti dengan MC yang mutunya jauh lebih rendah Nah maka saya nekat menggunakan 2 striker Nah disini kan nggak bisa Nah maka yang alan yang disayap kanan kita pindahkan ke tengah Nah jadi seperti ini Ini akal-akalan aja ya Untuk menyesuaikan dengan pemain yang kita miliki Kita lihat taktik Yang saya gunakan untuk melawan di level 5 ini Ataupun tim ke 5 Untuk mental tim kita menyerang Untuk fokus umpan udah jelas ya Bahwa kedua saya Gaya pengumpaan panjang Karena kita tidak memiliki lini tengah Kemudian serangan balik nyala Gaya tekanan rendah Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran Gaya tackle juga normal Jaga daerah tertentu ya Karena kita menggunakan 4 pack Dan yang terakhir jebakan offset nyala Oke langsung saja kita ke pertandingannya Langsung kita lihat pakar akademi Melawan channel runners Untuk perbedaan mutu Gak terlalu jauh ya Hanya 2% Tapi kita bertamu di kandang musuh Akan segera dimulai guys Untuk babak pertama kita lihat ya Mungkin nanti akan ada Perubahan informasi yang kita lakukan Oke laga akan segera dimulai Untuk bonus langsung kita ambil menyerang Meskipun kita bermain sebagai tandang Karena yang kita hadapi itu bukan manajer asli Tapi bot ya Kita langsung menyerang Untuk penggemar Hadir oke Serangan pertama kali ini Dari tim ADN FC Langsung ke depan Kita menggunakan umpan panjang Satu kali umpan panjang gagal Kalau gagal lagi nanti kita Berarti kita ubah menjadi perpaduan Kalau enggak umpan pendek Nah kalian juga harus mengamati ya Serangan kalian efektifnya dari sebelah mana Kemudian pertahanan kalian Kendornya dari sebelah mana Nah itu juga Kalian amati Agar nantinya Kalian bisa mengevaluasi Di babak kedua Menit ke enam Masih kosong-kosong Belum ada serangan berbaya Dari kedua belah klub Oke serangan kembali kali ini Dari kanal Kepada Corlis Melebar kali ini Dan mengandalkan sayap ya Kemudian ke tengah Bahwa sendiri Shooting langsung Masuk guys Kebobolan ya kita Oleh Staffer Oke enggak masalah Semoga kita bisa Menyamakan kedudukan Ataupun berbalik ya Serangan kembali kali ini Dari musuh Staffer Kepada Capita Capita kali ini Kepada Van Nah mampu dipotong oleh Jekas Untuk sisi sebelah kanan Udah aman ya Jekas Tapi sebelah kiri Nah itu menjadi Perhatian khusus Nah makanya Di bagian formasi Ini kita tuker ya guys Oh enggak usah Enggak usah Enggak usah Oh ya Tuker aja Enggak apa-apa Karena ini mempunyai Gaya bermain Perebut bola Tadi tadi kan lolos ya Nah semoga ada perubahan ya Ini perubahan-perubahan Kecil seperti ini Biasanya cukup berpengaruh nih Eforo kepada Alan Masih Alan Alan melebar kali ini Ada Safari Menunggu beberapa rekannya Di tengah lapangan Umpan langsung kepada Paul Sen Uh Apa tuh guys Shootingnya Kalau goal ya Bagus ya Tapi jauh sekali Jauh-jauh Menit ke 22 Kita tertinggal dengan Skor 1-0 Serangan kembali kali ini Dari Alan Masih Alan Ada Safari kembali Safari 1-2 dengan Alan Dilanggar Alan Peluang emas Didapatkan oleh ADNFC Lewatan dan Bebas Yang akan dieksekusi oleh Calagan Apakah mampu Masukkan menjadi goal Calagan Masukis Van Der Mir Keepernya Tidak dapat menahan Tendangan dari Air Calagan Oke Satu-satu Kita bonus Kembali ambil menyerang Nah di bagian statistik Imbang ya 50-50 Nah ini akan ada Umpan panjang Oke Eforo ternyata Umpan bawah ya Kepada Spagnol Melihat di sana Calagan Tapi serangan balik Kita lihat Dari belah kiri Ataupun kanan ya Tadi di sebelah Nah di sebelah Kiri Pertahan kita Beberapa kali lolos Apakah ini akan lolos Eforo Mampu dipatahkan Eforo Bagus ya Yang tadi Ada sekitar Berapa ya Dua kali ya Lolos Dari sebelah kiri Tapi barusan Dapat dipatahkan Serangan dari kita Spagnol Kepada SY SY kali ini Ada Alan Di tengah Masih Alan Melaiber Kepada Spagnol Uh Umpan bagus Syuting langsung Masih jauh Ovalar Aduh Ini ya Salah gelandang bertahan Seharusnya juga memiliki Umpan yang bagus Dan syutingan yang cukup bagus Seperti kalau di asli ya Itu ada Ada Pirlo Nah juga ada Siapa lagi nih Kalau Indonesia ada Marklock Nah seperti itu Syuting langsung Gagal guys Hampir ya Kita kembali Tertinggal Oleh Channel Runner Ayo Ayo Menit ke-40 Sekor masih imbang Sama 1-1 Satu pemain kita Stryker ya Kurang efektif Oke Capita kali ini Capita sendirian Capita syuting langsung Uh Pencang guys Tapi melebar Sehingga tidak bisa Mencetakkan goal Untuk menambah Kedudukan Nah nanti Nah ini ya Capulsen ya Seharusnya kita juga Menggunakan Satu Apa Satu Stryker aja sih Uh Umpan terobasnya cukup bagus Syuting langsung Masuk guys Apakah offset Ya Langsung di Fonish offset ya Tanpa farfaran Karena Udah jelas Ada satu langkah Di belakang Pemain bertahan Dari kita Nanti Nah ini Capulsen 6,8 Maka kita akan Ubah ya Kita ganti aja Gak masalah Oleh lini tengah Ada Maliki Ada Bahri Maliki Bahri Kita gunakan Bahri Agar Kita tetap menyerang Ini kan Belandang serang Nah Seperti ini Kita menggunakan Satu Stryker ya Yang seharusnya Dari awal sih Ini bisa AMC Ataupun MC Lebih bagus MC sih Kalau menggunakan Umpan panjang Tapi Entah kenapa ya Firasat saya kok Ingin memasukkan Bahri saja Gak ada alesannya Ya kalau itu Oke Alan Berpindah tempat Yang tadinya Di tengah Melebar Serangan kali ini Dari tengah Nah ini Lini tengah ya Tugasnya Ternyata Calegan mundur Uh Umpan yang sangat bagus Dari sebelah kiri Mampu digagalkan oleh Evora Kali ini Mantap ya Evora Beberapa kali Mampu menghalau Serangan-serangan Dari channel Rulers Untuk bonus Kita ambil menyerang Ini keserang lagi Kita ya Dari sebelah kiri Apakah Lulos Siapa nih Siapa nih Mampu dipatahkan oleh Giglio Serangan Balik kali ini Alan Alan Melihat temannya Di tengah Ada bak siri Bak siri Ada ala Eh ada Iya kepada alan Ternyata Lulos Uh Hampir aja Tadi kalau Umpannya Gak ke kanan Ya Langsung ke calegan Itu bisa Mantap Tugas Ya masalah Gak masalah Gak masalah Kita masih Dengan skor Satu-satu Sepag 0 Masih sepag 0 Ada Ovelar Ini pemain pinjaman Dari pertandaan sebelumnya Bahri Dilanggal Bahri Sempatan nih Dari calegan Yang tadi Mampu mencetakkan Gol dari tendan bebas Apakah kali ini Mampu Membalikkan Tanda Kedudukan Uh Hampir aja Penyelapatannya Cukup bagus ya Dari kipal Channel Runner Karena Tadi kalau Nggak Disave Ya udah Tentu ya Masuk tuh Serangan Dari Channel Runner Kepada Worts Masih Worts Kali ini Ada Alan Disana Menghadang Ternyata Langsung S-Y Sangat Bagus S-Y Untuk B kita Ada beberapa Kali ya Mampu Menahan Serangan Serangan Dari musuh Nah ini Giglio Kurang efektif Permainannya Ada di sebelah Kanan S-Y Langsung Kedepan Kali ini Ada Ovelar Melebar Kali ini Jekas Masih Jekas Sendirian Umpan Ketengah Bakri Masih Gagal Bakri Aduh Ini kita Agak sedikit Lakukan Perubahan Di bagian Taktik Yang tadinya Kedua belas Karena kita Memasukkan Satu gelandang Serang Tengah Maka kita Ubah menjadi Perpaduan Agar Bakri Nanti Mendapatkan Peluang Serangan Kali ini Offset Ternyata Shooting Langsung Iya Kan Offset Jelas Jelas Ada Berapa Langkah Satu Nah Tipis Ternyata Tapi Agak Kelihatan Offset Juga Merah Semua Hanya Safari Safari Kali ini Kepada Bakri Masih Bahri Umpan Bagus Pada Alan Masuk Comeback Kita Mantap Mantap Ayo Bisa Kita Masukkan Satu Gelendang Tengah Untuk Menggantikan Giglio Kita Masukkan Nah Ini Agar Serangan Kita Lebih Bervariatif Lagi Bukan Serangan Penguasaan Di Lini Tengah Lebih Fokus Bertahan Karena Kita Sudah Unggul Cikas Kepada Sy Langsung Kedepan Sepertinya Umpan Panjang Sy Mampu Dihalau Oleh Capita Ayo Bertahan Sebentar Lagi Pergantian Mana Kita Ambil Bertahan Kemudian Bagian Taktik Juga Kita Ubah Ke Normal Kalau Biasanya Langsung Jlek Ke Bertahan Itu Kemasukan Biasanya Serangan Kali ini Dari Channel Runner Kembali Cukup Ketat Di Lini Tengah Kita Jekas 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 Lolos Ternyata Guys Tapi Hampir Aja Ya Odesor Padahal Tadi Untuk Gaya Bermain Udah Kalian Khusus Ya Maaf Kalian Khusus Udah Aktif Tapi Shooting Masih Melambung Nit 86 Ayo 4 Menit Lagi Serangan Kali Jekas Kepada Ovelar Ovelar Masih Ovelar Melabar Kepada Spagnol Kontrol Satu Kali Umpan Kepada Bahri Masih Bahri Uh Mampu Dibatahkan Umpan Dari Bahri Oleh Neuvel Ayo Sedikit Lagi Kita Akan Mendapatkan Pemain Baru Dari Event Ini 8 9 Menang Mantap Men Nah Kita Lihat Statistiknya Di bagian Statistik Untuk Mutu Musuh Itu 90 Berapa 95 Kita 93 Berhasil Mengalahkannya Bermain Di kandang Musuh Untuk Statistik Penguasaan Bola 50 50 Disini Total Tembakan Juga Hampir Sama 9 10 9 Kemudian 2 3 Efesiensi Kita Lebih Unggul Serangan Kita Cukup Di bagian Kanan Alan Tadi Yaudah Tim Inti Nah Ovelar Ini Pemain Event Juga Ovelar Pemain Pinjaman Dari Menghadapi Laga Sebelumnya Penggemar Udah Hadiah Oke Kita Tinggalkan Laga Kita Lihat Hadiah Yang Kita Dapatkan Ambil Pemain Bintang Kita Lihat Pemain Telah Ditemukan Ketuk Menampilkan Pemain Barumu Bintang 7 Aml Iya Bintang 5 6 7 Aduh Yah Gimana Ya guys Kita Tutup Kita Lihat Nah Ini Untuk Selanjutnya Kita Udah Checkpoint Akan Menghadapi Deheath Nanti Kita Lihat Untuk Kalian Kita Perlu Menganalisis Strateginya Ataupun Enggak Kalau Enggak Ya Enggak Usah Kalau Perlu Nanti Kita Analisis Lagi Kita Lihat Di Bagian Pasukan Pemain Baru Yang Kita Dapatkan Nah Bini Untuk Statistik Keterampilan Belum Kelihat Harus Tanda Tangan Ini Harus Ada Pemain Satu Pemain Yang Kita Pecat Sepertinya Tutuko Tutuko Akan Kita Buang Saja Penawaran Maaf Tutuko 19 Tahun Ini Sayang Udah Ada Kalian Khusus Lagi Kita Jual Sekarang Aja Oke Tanda Tangan AML Pengganti Glio Kita Lihat Di bagian Keterampilan Nah Ini Seperti Biasa Tapi Di Sini Untuk Atribut Gelap Ada Di Bawah Cukup Jauh Antara 80 90 Dan 100 Ke Atas Untuk Satu Kalian Khusus Tendangan Bebas Yang Saya Perlukan Penyerang Bayangan Dan Sekot Bayer Itu Untuk Event Kali Ini Tahap 5 Kita Berhasil Memenangkannya Dengan Skor 21 Untuk Selanjutnya Silahkan Like Comment Subscribe Silahkan Kita Analisis Siapa Enggak Kalau Enggak Enggak Usah Kalau Perlu Nanti Saya Coba Analisis Untuk Bisa Memenangkan Pertandingannya Itu Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Jika Kalian Suka Jika Tidak Suka Dislike Sampai Bertemu Di Pertandingan Pertandingan Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya